Nia Ramadhani dan suaminya, Arti Bakri serta sopirnya pada kamis yang menjalani sidang dakwaan terkait kasus penggunaan narkoba di pengadilan Jakarta Pusat. Dari isi dakwaan yang dibajakan, jaksa penuntut umum ketiganya terancam hukuman kurungan 4 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kamis yang memulai sidang dakwaan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Arti Bakri dan istrinya. Nia Ramadhani serta sopir mereka, Zen Vifanto. Dalam isi dakwaan yang dibacakan oleh Ketua Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Ketiganya didakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Atas dakwaan tersebut, pihak terdakwa dan kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari Polres Jakarta Pusat. Terdakwa satu menyampaikan bahwa satu kastik berisikan kutip narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dua. Dan merupakan sisa kakai yang telah dikonsumsi oleh terdakwa satu, terdakwa dua, dan terdakwa tiga. Sebelumnya pada 7 Juli 2021, polisi mengamankan Arti Bakri bersama istrinya Nia Ramadhani setelah terlebih dahulu menangkap Zenvi Fanto yang kedapatan memiliki satu klip paket sabu. Milik Nia Ramadhani. Petugas pun melakukan penggeledahan di kediaman Nia yang terletak di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan menemukan barang bukti berupa 0,78 gram sabu serta satu alat hisap sabu. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.